Alhamdulillah Ini pertemuan yang ketiga Qadarullah ya Allah belum Angkat Musibahnya Ini keluhan dua minggu terakhir ya Gangguan terasa lebih berat Di badan dan perasaan Pasca rukia kedua Berapa hari setelah rukia kedua itu? Sekitar tiga hari Tiga hari kemudian ya Merasa selalu diawasi Tidur tidak nyenyak Mimpi beraktifitas atau Apapun dan setelah bangun Badan terasa capek Seperti tidak tidur Betis sering terasa pegel Nyeri tembus tulang Sakit sekali ya Sakit ya Tidak bisa membaca Ayat-ayat Quran tertentu Surah Al-Baqarah Ayat 102 Ayat 163 Apa? Kayak terkunci gitu? Iya Bisa mencari Di dalam rumah Berasa bukan rumah sendiri Seperti main Sehingga tidak peduli Kondisi rumah Malas beraktifitas Emosi tiba-tiba Dengan suami dan anak Merasa kesel Seperti orang lain Yang tidak kenal Saat sholat Tidak bisa fokus Panas Gelisah Dan sakit perut Panasnya dimana mbak? Pindah-pindah Pindah-pindah Merasa tidak nyaman di rumah Dan jika keluar rumah Juga terasa malas dan takut Oh sama aja ya Iya Di rumah Atau di luar rumah ya Keinginan untuk teriak-teriak Kadang-kadang muncul Tiba-tiba menangis sedih Terkadang muncul Keinginan merokok Dan minum kopi hitam Jadi waktu kita rukih yang kedua itu Yang gini-gini itu ya Sekarang begitu lagi Oh gitu Iya Tiga hari kemudian Mulai mengalami ini Ada mimpi buruk yang Mengawalinya? Tidak ada sih Tidak ada ya? Yaudah Sekarang apa yang dirasakan? Ini Grogi banget Grogi? Takut? Iya Kemarin itu sempat Jadi Ngomong gitu Tidak terkendali Di rumah? Iya Kayak orang gila itu loh Kalau ngomong itu kayak Nggak Ngomong aja gitu Ngomong-ngomong Ngomong gitu ya? Oh iya Nggak bisa pendali Nggak bisa ditahannya Nggak jelas Nggak jelas Oke Ada tambahan lagi? Itu aja ya Itu makanya Saya rangkum Iya Cepat Baik Mari kita mulai Bismillah Kita Sama-sama berdoa kepada Allah Kita memohon kesembuhan Semoga melalui rukia ini Allah hilangkan gangguannya Mudah-mudahan tuntas hari ini ya Amin Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salaita ala ibrahim wa ala ali imrahim Innaka hamidun majidum Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali imrahim Innaka hamidun majidum Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Bismillahirrahmanirrahim Minum Bismillahirrahmanirrahim Fayata'alamun Minhumama Yufarriqunabihi Bainal mar'i wa zawji Wabahum bidharinabihi Min ahadin illa Biiznillah Wayata'alamun Ma yaduruhum Wala yonfuhum Wa laqad alimu Laman ishtarahu Ma lahu Fil akhirati Min khalaqa Wa la bi'sa Ma syarau Bihi Anfusahum Lau kanu Ya'alamun Kamu baru kah Baru Kiriman baru Tiga hari tuh Tiga hari pacar Rukia yang kedua Apa tugasnya Biar pisah Biar pisah Kenapa sih Kenapa dia mau dipisah Dengan suaminya Suka 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 Oh Yang beli sihirnya Suka sama mbak ini Jadi mau dipisah Dengan suaminya Oh Bukan kali Dia ada yang suka Dia ada yang suka Dari leluhur Leluhur Kamu ini kali nih Penjaganya kali Dari leluhur Bukan Itu yang dia pengen Minum kopi Mengerokok tuh Kamu Lain lagi Kamu tugasnya ini Buat pisah kan Bikin dia benci Mas suaminya Kamu bisa Ini Apa Hinggap di badannya Padahal dia kan beribadah Kok bisa Kenapa Kok bisa sih Bisa saja Ada jalannya Ya Lewat sihir itulah kan Apa sih Kelemahan dia Kok dia bisa Ditembus Sedih Sedih Kelemahannya sedih Itu pintunya Berarti kamu Sebelum masuk itu Kamu bikin dia sedih dulu Kalian bikin dia sedih dulu kan Dimanipulasi pikirannya Biar sedih Dibisikkan Biar sedih Kalau sudah sedih Berlebihan Terbuka Baru masuk Gitu kan Sedih Sesuai lah Dengan Yang dijelaskan Syekh Wahid Abdul Salam Bagi Pintunya itu Lima itu Sedih Marah juga ya Pintunya kan Sedih Yang berlebihan Marah Yang berlebihan Apa lagi Takut yang berlebihan Itu juga Takut ya Dikasih mimpi buruk Biar dia takut kan Bangun-bangun Mentalnya lemah Takut Gelisah Oh itu pintu yang membuat Kalian mudah masuk ke badannya Oke Oh kamu lebih dari satu Kayaknya nih ya Ada ke yang Paling kuat Paling besar Paling jahat Coba ganti Kamu Kamu yang paling kuat Kamu lelaki apa perempuan Kamu yang paling kuat Tugasnya apa Tugasmu apa Kamu yang minta kopi itu Hah Yang bikin dia pengen ngerokok Pengen kopi itu kamu 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 kah Kalau misal dia ngerokok Terus dong kopi Itu apa efeknya buat kamu Hah Enak Bukan biar kamu jadi lebih kuat gitu Yang bikin kamu kuat apa Darah Ya Darah kan Kamu dikasih darah ke Sama dukunmu Ya Oh ya Udah tau sih Biar terungkap aja Ayo kita batalkan darahnya Biar kamu lemah insya Allah Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Kamu syaitankah Ini kok pakai syaitan semua ya Yang kemarin gini juga kan Kamu dari mana sih Dari gunung Kamu keturunan iblis langsung gak Hah Tidak Oh bangsa jin biasa Tidak biasa Tidak biasa Oh darah khusus lagi Maksudnya itu Kok selalu gini gitu kan Oh syaitan Dari gunung ya Ayo kita lanjutkan Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Kamu dari pulau Jawa kah Dari mana Dari Kalimantan Mana Sulawesi Buat apa kamu nanya-nanya Saya ingin tahu aja Perlu Ya perlulah Saya kan buat konten nih Kamu bilang dari gunung Dari gunung mana Itu maksud saya Di gunung mana Dukunmu ngambil kamu itu Dari mana gitu maksudnya Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Hurimat alaikum Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khinzir Wal mawhillailu khairillahi Okay, ayo kita hancurkan sihirmu sekarang dengan izin Allah. Al-Fatihah 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 Ayo kita batalkan Al-Fatihah 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 Menterima Islam Kamu ular atau yang tadi? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Mana ularnya? Keluar dari badannya? Semuanya yaudah kamu dulu Ayo Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Itu lari itu teman kamu kah? Harus Ini Maksudnya ini apa? Dia itu satu Atau lain gitu Biasanya beda Biasanya kan kalau Satu tim itu Makhluknya sama Makhluknya sama Biasanya ya? Jenisnya Oke Tadi itu kan kayak Nari-nari kan Takut Gini maksud saya Kalau beda itu Mungkin Ada dukun lain gitu Maksudnya Atau Iya Kamu siapa? Abah 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 Oh apa Ya Oh beda kelompoknya Kamu kelompok yang mana nih? Yang ular apa yang barusan masuk Islam? He Gak suka ditanya-tanya Gak suka ditanya-tanya Gak suka ditanya-tanya Gak suka ditanya-tanya Oh saya cerita kamu Apain kan Jangan Jangan tanya-tanya Dilihatin soalnya Oh diawasi sama Ini kita lagi diawasin loh ini dari atas Saya suaminya dia ini sama kamu juga diawasin di atas tuh Tahu gak kamu yang ngawasin kamu siapa? Allah itu mengawasi kamu, mengawasi kita semua Perubatan jahat kayak gini Kamu tahu gak balasannya kalau kamu kayak gini? Balasannya itu neraka jahat 6 Kamu menyesatkan manusia apalagi memisahkan suami isteri ini Biar ini punya dia Punya dia? Ini mbak ini punya dia? Ini suaminya loh? Bukan Ini sah ini udah? Tidak Gak bisa Gak bisa Sudah punya dia Mana sertifikatnya? Gak perlu Gak perlu Berarti itu klaim pribadi Ngaku-ngaku bisa aja Tidak Saya juga Sudah pesan sama saya Sudah pesan sama kamu Biar mbak ini jadi milik dia Betul Kok kamu dukun? Kamu dukun? Kamu dukun? Nih Apa? Apa kamu datang kesini? Selamat datang mbak Pagi-pagi udah Ya Sudah ngopi mbak Ini sakti kayaknya ya Sakti kah kamu? Sudah banyak ilmunya? Hah? Ini langsung aja lah ya Ya mbak ya? Bisa banyak omong mbak Kita langsung aja Maaf ya izin ya Mbak Mbak Mau tauban tak mbak? Coba dengarkan dulu mbak Dengarkan dulu Inna dina inda Allahil Islam 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 yaudah biasanya sih memang tidak mau tapi kita akan harus menyampaikan kan? saya tanya lagi mba mba bertaubat mohon maaf nih ya ini bukan urusan pribadi kita sih cuma keluarganya udah minta bantuan saya dengan izin Allah bismillah kamu bunuh saya caranya terus perang dulu siap ini saya tidak punya pasukan lho mba tidak adil lah masa satu lawan satu aja jangan banyak omong jangan banyak omong yaudah ya pasukannya tunggu dulu lah di luar ya biar nak masuk ke sini saya berdoa yaudhu billahi minash shiitul raj'i turja'un Qul yatawafakum malakul mawti aladhi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum duduk mbak nyangkut kan rasanya di leher coba dorong pake tangan mbak kantongnya dekat dorong pake tangan mbak dari leher dorong ke mulut Fasubahanaalladi iya Alhamdulillah Fasubahanaalladhi miyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un Fasubahanaalladhi miyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un ini pernah dateng gak? yang ini? belum pernah ya? ini kalimat tadi itu lebih sering dipercapin di beberapa pekanin ya dibandingkan milik dia milik dia milik dia nekat bener ya apa yang dirasakan sekarang? lemes lemes tadi itu setengah sadar masih atau? masih masih setengah sadar? waktu yang terakhir masuk itu apa yang dirasakan? beda gak dengan yang sebelumnya? iya beda apa rasanya? lebih berat ya lebih berat? iya kayak lebih besar gitu kan energinya ya? iya milikku milikku lanjut kita cek lagi bismillah walau Al-Fatihah 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 Saya ikut saya masuk Islam. Nah, hatu minal masyrikin. Okey? Hari kita ucapkan syahadud. Ada yang kamu takutkan? Di mana? Di badan ini? Di belakang? Hari kita dapatkan dia. Kamu kah? Mana dia yang kamu takut? Takut? Tak mahu? Takutkah dia ke sini? Apa? Wah, langsung. Pas begitu langsung. Kamu yang ditakuti mereka? Kamu siapa? Takut. Hah? Kenapa kamu nanya? Tangan kanannya? Kenapa kamu nanya? Oh, kenapa kamu nanya? Ya, pengen tahu saja. Tadi kan saya mau ngajak. Ini yang di badan ini masuk Islam. Jangan. Dia bilang takut. Jangan. Kenapa? Biar dia harus bikin sakit. Biar apa? Bikin sakit. Bikin sakit? Ya. Kalau udah masuk Islam, nggak bisa bikin sakit lagi. Jangan. Jangan. Bawa-bawa. Saya bukan merekrut loh. Saya cuma ngajak masuk Islam. Abis itu suruh hidup bebas. Bukan jadi anak buah saya. Oh. Coba kamu lihat. Ada nggak anak buah saya? Coba lihat saya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Saya sendirian dari dulu kok. Tidak. Hah? Tidak. Saya tidak sendirian. Tidak. Saya tahu. Tidak tahu. Kenapa ketawa? Lucu. Lucu? Apa yang lucu? Apa yang lucu? Oke. Ya sudah. Sudah? Sekarang saya ngajak kamu juga jadinya. Ayo ikut saya masuk Islam. Pasti nggak mau kan? Ya itulah namanya. Ngajak ya harus diajak kan? Gimana lah kan? Diajak. Walaupun jawabannya pasti nggak. Kamu dari Dukun. Tugasnya sama. Biar mereka pisah. Iya. Kenapa ketawa-ketawa? Kenapa? Coba. Kenapa? Apa yang lucu? Okey. Ayo kita lanjutkan. Kita batalkan sihirnya insyaAllah. Lupa ya. Hah? Apa? Kamu lupa. Lupa apa? Lupa apa? Apa jawabannya? Lupa apa? Orang mau baca ayat kok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qadibna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an man surah. Wa yunazilu alaikum min as-samai ma'an li yutahirakum bihi wa yudhiba ankum rizza shaituan. Wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabita bihi l-aqdam. Fa'ata allahu bunyanahum min al-qawa'idifakhar alayhim us-saghfu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min hayis la yashurun. Baratum min allahi wa rasulihi lalladhinahatum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika wa mirtuwa'ana awalul muslimin. Wa qadibna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an man surah. Wa yunazilu alaikum min as-samai ma'an li yutahirakum bihi wa yudhiba ankum rizza shaituan. Wa liyarbita ala qulubikum wa yusabita bihi l-aqdam. Fa'ata allahu bunyanahum min al-qawa'idifakhar alayhim us-saghfu min fawqihim. Wa atahum ul-adabu min hayis la yashurun. Bara'atum min allahi wa rasulihi lalladhinah ahattum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika wa mirtuwa'ana awalul muslimin. Inna d-dina'indallahi l-islam Inna d-dina'indallahi l-islam Inna d-dina'indallahi l-islam Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Menterima Islam Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Kenapa kamu mentertawakan saya tadi? Aku mencoba menipu. Maaf ya. Coba menipu saya? Ya. Ya. Memang tidak ada kan pasukan saya? Ada. Ada. Mana ada saya pasukan? Dah. Mana yang di belakang kamu tadi? Yang mau ucapkan syahadat? Walahu ma sakana fil laili wa nnahari wa huwa samir Ikuti saya. Ashadu Kenapa? Yang ngalangin kamu udah masuk Islam? Masih terikat? Baratu minallahi wa rasulihi laladzina ahadu minal musyrikin Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Mana ular? Walahu ma sakana fil laili wa nnahari wa huwa samirul alim Walahu ma sakana fil laili wa nnahari wa huwa samirul alim Walahu ma sakana fil laili wa nnahari wa huwa samirul alim Islam ular Ikuti saya masuk Islam ular Baratu minallahi wa rasulihi laladzina ahadu minal musyrikin Baratu minallahi wa rasulihi laladzina ahadu minal musyrikin Baratu minallahi wa rasulihi laladzina ahadu minal musyrikin Ashadu Kenapa nak bisa? Minta dibunuh aja Kamu mati sekarang dalam keadaan kafir Nanti kamu dibangkitkan di hari kiamat Masuk neraka jahat 6 Mau masuk disitu? Setia Sama siapa? Sama Dajjal Sama Dajjal Dajjal tuh nanti mati Di akhir zaman nanti Dia akan dibunuh oleh Nabi Isa Dajjal itu mati Siapa lagi pegangan kamu habisi dia? Iblis Iblis nanti di hari kiamat itu Akan berlepas diri dari kalian Dia akan mengkhianati kalian Janji yang dia sampaikan ke kalian itu bohong semua Dengarkan ini Wa qala shaytanu Lama qudial amru Inna allaha wa'adakum Wa'adal haq Wa wa'adtukum fa'akhleftukum Wama kana li'alaykum min sultan Illa an da'autukum Fastajabtum li' Falatalumuni Walumu anfusakum Ma'ana bimushrikhikum Wa ma'antum bimushrikh Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl Inna zalimina lahum adabun alim Faham Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Dah pergi ke majid tu Di belakang hotel Fasubhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli shayi Wa ilaihi turja'u Kamu siapa? Mau masuk Islam? Mesti tugasnya samakah? Kok banyak sih? Maksudnya tugasnya kan satu tu Kok banyak gitu? Biar cepat Biar cepat Oh Iya mas Keburu tua Apa? Apa? Keburu tua Keburu tua? Iya Siapa? Dia Oh siang itu? Iya Keburu tua ya Jadi biar cepat Banyak-banyak Yang dikirim Oh kayak gitu Memang perempuan Perempuan banyak kok Dia tergila-gila Tergila-gila Apa sih keistimewaan mbak ini? Mau mati dia Hah? Tak bisa Keistimewaannya apa sih? Sampai dia kejar-kejar gitu Anak bangsawan Anak bangsawan Hah? Mbak ini anak bangsawan? Bukan kan? Orang biasa Banyak Perempuan banyak kok Cinta mati Kuat prinsipnya ya Laki-laki kok kayak gitu Laki-laki tuh Iya sih harus pantang menyerah Tapi bukan kayak gini Udah nikah sama orang Kalau masa Dah ya Ikut saya masa Islam ya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Baratum min Allahi wa rasulihi Kenapa pas mengucapkan Muhammad Rasulullah tu Tidak bisa? Tidak tahu Tenaga sudah habis Tenaga sudah habis Cuman mengucapkan Muhammad loh Allah bisa Berat sekali Berat mengucapkannya Kalian benci kah dengan dia? Iya dulu Tadi saya sudah tahu Sudah tidak benci Oh sudah tidak benci lagi Setelah saya kasih tahu Tapi tetap berat mengucapkannya Bukankah gitu Baratum min Allahi wa ma arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Ayo kita coba Ashadu Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah 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 Ini selama dua minggu di Rukyah Di Rukyah enggak? Istrinya Di Rukyah sendiri maksudnya? Oh enggak Ya paling cuma dengerin Rukyah Oh dengerin Rukyah Karena sehampir setiap saat itu tuh Saya reaksi terus gitu Jadi setiap reaksi Dengerin Pantasan Pantasan Kayaknya lemah-lemah gitu Ya Alhamdulillah sih Terus mandi juga gak sih Mandi Rukyah Pantasan Minum Rukyah Terus lemah juga Masih Insya Allah Ini maaf nih Apa Kesannya tuh Jinnya tuh lemah gitu Kecuali yang tadi itu Yang ngakunya Dukun itu Ini lemah-lemah Maksudnya mudah gitu Itu masih pemahamannya Nah Bukan Dan mudah ditaklukan Biasanya tuh Kalau pasiennya Sering Rukyah mandiri Atau dia di Rukyah Sama suaminya Misalnya kan Baru ketemu per Rukyah Jadi pas ketemu per Rukyah tuh Karena udah digempur Sekian lama Sekian banyak gitu kan Jinnya tuh Jadi pas datang ke per Rukyah tuh Udah Ya udah lemah gitu Enggak Enggak Mungkin beda kalau Awal datang yang Tiga hari pasca Rukyah itu Waktu mereka baru datang Itu kan pasti fresh Berarti Tapi ini kok Ya ada perlawanan lah Ada perlawanan Antara Mereka dengan Dengan tubuh Dengan kita maksudnya ya Dengan pasien Sekarang gini Coba pikir pakai logika Tugasnya kan cuman misah kan Kenapa enggak kirim satu aja Oke lah kata dia Biar cepat Itu masuk akal sih Alasannya Tapi kenapa harus banyak Coba kira-kira kenapa Kalau dari faktor pasien Tidak terpikirkan Kalau serangannya butuh banyak Mungkin karena pertahanannya Lebih Lebih berlapis kah Nah itu Karena pertahanannya kuat Misil satu Paling Karena ini tipis gitu Ya Ini butuh misil Banyak Makanya Makanya Kalau dukun Mau nyerang Atau ngirim sihir Kepada orang Kan dia kan harus Cek dulu Ini orang Pertama Ini orang berzikir apa enggak Kalau orangnya Misalnya lalai Indah sholat Misalnya Indah sholat Udah lah Paling pakai kunti Yang di Pohon apa Jembatan Dipanggil sini Ganggu dia Paling kayak gitu Tapi kalau orang itu Membentengi diri Dengan zikir Menjaga ibadah Menutup Aurat Kalau perempuannya Yang enggak bisa pakai Ejennya CEC Mintanya ya Yang itu Makanya coba Coba lihat dari awal Pasti ada gini Ini kan jarang Kalau sering nonton video saya Kan jarang Pasien kesurupan tangannya Kayak gini Nah Makanya saya Makanya saya bilang gini Kamu syaitan kah Kok sampai Dia yang turun gitu Maksudnya Bukan jin-jin biasa Yang di lingkungan Yang Berarti Maksudnya gini Berarti Pasien Pasien ini Berbeda dengan Ya itu Tentulah ya Tiap-tiap pasien itu beda Maksudnya Maksudnya itu Berarti pasien ini Punya pertahanan gitu Makanya Enggak pakai jin sembarangan Makanya juga banyak Enggak bisa cuman satu Kalau pasiennya Laleh dari ibadah Gampang Gampang kan Gampang aja Pakai jin biasa aja Jin yang lemah Yang biasa lah Ini satu Dia Kan di Terawang dulu Istilahnya kan Di Terawang Pasiennya Ini orangnya Pertama nutup aura Yang kedua Dia ibadah Menjaga ibadah Terutama zikir kan Ya udah Dia tetap kirim sih Tapi harus banyak gitu Masuk akal gak? Masuk akal kan? Masuk akal Nanti mungkin Ada job aja sih Mungkin Di dokonya Di tarifnya Berbeda gak liat Mungkin Iya Iya Kalau mau minta Yang kelas-kelas Premium gitu Punya itu kan Dia minta Tumbalnya kan Lebih besar Mana mau Cuman bunga Cuman kemenyan Ayam misalnya Eh ayam Minta kambing mungkin kan Atau apa Atau melakukan Kekufuran yang lain Semakin Kufur Semakin besar Bantuan Pokok berani Kufur Makin besar Bantuan Pernah saya dengar Penjelasan Ustadz Zainal Abidin Yang Perbuatan dukun Ritualnya itu Masuk dalam ritual Sihirnya itu Yang paling cepat Paling Paling Kuat Paling buruk Sihirnya itu Kalau dia Nginja Al-Quran Dia Maaf Dia BAB Dia BAB Ke toilet Nah Quran itu Mushaf itu Ditaruh di kaki Jadikan sandal Mushaf Al-Quran itu Kitab Al-Quran itu Taruh di kaki Diikat mungkin kan Terus dia masuk Jadi Al-Quran itu Dibikin sandal Masuk ke toilet Terus dia BAB Dia baca mantranya Kata saya Zainal Ritualnya Ngirim sihirnya Itu kan kufur Al-Quran dibikin Kayak gitu Semakin buruk Berarti semakin Semakin kufur Semakin berani Melakukan kekufuran Semakin besar Bantuannya Makanya Kalau bisa Nyembelih kambing Kenapa harus ayam Kalau bisa Nyembelih sapi Kenapa harus Kambing Kalau bisa Nyembelih manusia Kenapa harus Kenapa harus Sapi Tuh Kan Apa yang dirasakan sekarang Masih Saya ada Gemutar Oke kita cek lagi Yuk Niatkan dalam hati Kita cek Mana yang Apa yang Yang besar ya Yang besar Yang punya Peran Punya peran penting Kamu Kamu Hebat Ya sering kali Buka Buka Sampai Sampai Begitu Apa Ya sering Sering di rumah Sering Begitu Jadi Kondisi Terus Ambil Kayak Barongan Ngangak Ini Ini Ngangak Kamu Oke Ya kamu Sudah Dengar Tadi apa yang Saya Sampaikan Saya Ikut Saya Masuk Islam Barat Waddamu Walahmul Khinzir Walma Hila Lugaydi Lahi Eh Sini 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 Mbak Kuasai dirinya Mbak Kuasai dirinya Tetap duduk Mbak Tetap duduk Mbak Ayo Duduk Duduk Kuasai dirinya Ayo duduk Duduk Kamu siapa Kamu buat misahkan mereka juga Mau kemana tadi Pergi Pergi tinggal keluar aja loh dari badannya Jangan bawa badannya Terikat ya Kamu terikat Oh kamu diikat gitu loh Sama dukunnya Secara gaib Ini pakai media apa sih Foto saja Media sihirnya di rumah dukunnya berarti ya Sakti ini Dikirim dari jauh berarti Jarak jauh Yaudah Ayo kita bebaskan kamu Dengan izin Allah Awa lam yara alladhin Kafaru annas samawati wal arda Kanata ratqan Fafatakna Fafatakhna huma Fafatakhna huma Fafatakhna huma Ayo kita hancurkan media sihir yang ada di rumah dukunya dengan izin Allah Ayo kita hancurkan syahadat Ashadu baratu min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin baratu min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin baratu min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Okay, mari kita coba Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Adna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Dah pergi ke majid di belakang Fasubahanalladhi Apa ini tadi? Apa rasanya? Kayak nyatu gitu sama badan Sama badan? Kayak nyatu? Ada bayangan itu enggak? Yang kayak foto atau tempat meja ritual Sekilas aja sih Ada? Ada? Ada memang? Foto ada Sekilas gitu melihat Jolong-jolong kita Masih ada? Wala hu ma sakan fi layli wa n-nahari Wa huwa sami'ul alim Wala hu ma sakan fi layli wa n-nahari Wa huwa sami'ul alim Mana? Yang melet-melet? Kamu? Tugasnya? Sama? Sama Ayat ikut saya masuk Islam Baratun minallahi wa rasulihi Lalladhin ahatun minal musyrikin Baratun minallahi wa rasulihi Lalladhin ahatun minal musyrikin Baratun minallahi wa rasulihi Lalladhin ahatun minal musyrikin Okay, ayo kita ucapkan Ashadu Kita ucapkan Ashadu Kenapa? Kenapa? Nak maafan tak bisa? Tak bisa? Kenapa? Di kunci? Antakana Allahul ladhi Antakakula syai'in Antakana Allahul ladhi Antakakula syai'in Antakana Allah Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Ini kenapa? Bisa Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alamin Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alamin Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Wa yubashir al-mu'minin Al-ladhina ya'maluna salihati Anna lahum ajran hasanah Kita coba Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Dorong pak, dorong pak Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahanalladhi Ikut saya masuk Islam Ya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Ya, keluar ke majlis pergi Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ashadu Allah Allah Ilaha Allah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah 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 Minum Toilet Toilet Kesetnya di dekatkan aja ke Yang ini Nah Nah Ini selalu kayak gini ya Kalau Rukya Pertama yang kedua Eh, kedua kemarin Eh, kedua kemarin enggak ya Pertama Ada memang tuh Kayak gitu Keluar lewat Ya Qadarullah Masih Allah ujih dengan ini Kalau Rukya ini kan Sebenarnya tuh Hanya sekedar Membantu mengeluarkan Pasien tuh enggak mampu Rukya mandiri Rukya sendiri kan Minta bantuan Selebihnya itu Yang membentengi diri tuh Faktor Nya Di Di pasien Nggak bisa Perukya ini Istilahnya memagari Di pagar Pagar gaib Apalah istilahnya Nggak bisa Pasien yang Pasien sekuat-kuatnya Dia memagari Membentengi diri Tapi kalau Allah takdirkan Sihir itu Masuk ya Masuk Itu Mudah-mudahan kami Bisa Iya Insya Allah Insya Allah Ya sebetulnya Kalau saya pribadi Ya semua Semua pasti Atas ganda Iya Jadi apapun Ya saya pikir Semuanya pasti akan Allah Tetapkan Kapan Sembuhnya Kapan berakhirnya Iya Sudah ada Iya Terlepas Kita Merasakan apapun Ya kita sebenarnya Tinggal jalanin saja Iya Kurang ada Lebih poin Jalanin Ikhlas Benar Itu prinsip yang benar Kita sebagai hamba Itu ya kayak gitu NERIMO 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 Yalah Di uji kayak gini Yaudah lah Kita sakit Berobat Karena Kita udah Bentengi diri Atau mungkin Barangkali Kita belum bisa Memetik hikmahnya Jadi mungkin Maksudnya Iya Iya Memang pasti ada hikmahnya Di balik Di balik musibah itu Pasti ada hikmahnya Kita aja yang gak tahu Gak terpikirkan Kenapa sih saya Di uji kayak Dengan ujian ini Kita gak tahu Tapi Ada kebaikan Di balik itu Biasanya Pasti ada kebaikan Kalau untuk Saya ingat di Itu Untuk Pelatihan Memang Terjadwal berkala Atau Online Terjadwal berkala Itu ada jadwal berkala Atau Hanya momen-momen Sebenarnya Saya mau Ngadakan Ini Apa Ya itu Kecil kecil-kecilan Ini gimana Gasus jin nasab Ini gimana Kalau di badan orang Ada jin Gimana cara Merukihnya Itu Di pelatihan itu Waktu itu Kan sudah berjalan Empat kali Sudah empat kali Ini yang kelima Materinya sama Materinya sama Karena Kemarin Kemarin itu Tiap bulan Bulan ini Terus bulan depan Bulan depan Berurutan Lalu sebulan Fakum Nah Dalam Masa Fakum itu Ada beberapa Yang nanya Kapan ada Pelatihan Rukia Ada enggak Pelatihan Rukia Jadi saya berpikir lagi Ini Kayaknya orang Masih Pengen Ya udah Saya buat lagi Di akhir bulan Ada Sudah advisor itu Sudah beberapa Ya iyalah Itu Jauhlah saya Apalah saya Dibanding beliau Enggak ada apa-apanya saya Ya sebetulnya Kebermanfaatannya Yang kita ambil Kalau Relatif ya dok Kalau masalah ilumkan relatif Sebetulnya apa yang kita bisa ambil Nah itu yang sebetulnya Yang Yang baiknya Iya Ya itu Alhamdulillah Saya pikir Kalau Bikin buku Kayak beliau Ya belum bisa saya Seti Nah dan Dari sisi keilmuan juga Tapi setidaknya Saya Saya bikin e-book itu Gitu kan Nah Adalah Saya tuangkan gitu Apa yang saya tahu Apa yang saya pelajari Apa yang saya alami Saya tuangkan disitu Setidaknya itu Dan Memang Saya akui Saya Sangat Tersibukkan dengan ini Makanya Makanya Sebagian Besar Ustadz Itu tidak mau Menjadi perukiah Karena Merukiah itu Menyebukkan Maksudnya Kalau mereka Terjun ke bidang Kedalam Rukiah Nanti Dakwahnya Terganggu gitu Karena Nanganin Pasien Makanya Kalau orang Jadi perukiah itu Dia harus Mengkhususkan diri Memang Kalau saya Ini kan Kadarullah Kan memang Dokter Kalau dokter itu Orang Tahunya Dan memang Ilmunya Sebatas ilmu Duniawi Ilmu medis itu Medis itu kan Kedokteran barat Dan Medis Tidak Tidak Akan Bisa Mencapai Gangguan Non medis Maksudnya Sihir Jin itu Tidak 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 Bisa Karena Di dalam Itu Tidak Dipelajari Jadi Saya Karena Saya Pengen Jadi Perukiah Dan Kata Allah Takdirkan Begini Ya Sudah Saya Dalami Dan Saya Jalani Nah Aktivitas Hari-hari Saya Itu Mengobati Orang Mengobati Orang Dan Sekarang Kesini Pasien Saya Banyaknya Pasien Non medis Daripada Medis Memang Benar Itu Saya Akui Nah Dalam Sehari Misalnya Seminggu Dalam Seminggu Waktu Saya Lebih Banyak Menangani Pasien Daripada Saya Punya Waktu Luang Yang Banyak Untuk Duduk Ngetik Bikin Makalah Misalnya Bikin Artikel Memang Sulit Kalau Saya Sebenarnya Bisa Kalau Saya Harus Punya Waktu Khusus Tapi Saya Tidak Terima Pasien Kadang-kadang Misalnya Gini Saya Mau Libur Misalnya Akhir Pekan Ada Pas Ada pasien Minta Tolong Pas Kita Baca Kesian Dokter Ini Sakit Ini Udah Diambang Perceraian Keluarga Kami Ini Udah Saya Aduh Kesian Juga Ya Orang Ini Akhirnya Kita Bantu Itu Saya Kemarin Pengen Aktif Lagi Pengen Aktifkan Youtube Saya Dari Sisi Medis Cuma Saya Bingung Kan Mau Bikin Materi Tentang Apa Ya Akhirnya Saya Buatlah Posting Ayo Yang Mau Tanya Tentang Medis Silahkan Nanti Saya Buatkan Video Jawabannya Banyak Pertanyaan Masuk Belum Sempat Saya Bikin Videonya Itulah Kadarullah Apa Yang Dirasakan Sekarang Tadi Waktu Buang Air Ada Buang Air Atau Ada Yang Lain Yang Pertama Dulu Ingat Waktu Ruka Pertama Kali Waktu Buang Air Ada 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 Pasien Habis Ruka Ijen Pas Dia Pipis Ada Yang Keluar Dari Bawah Ada Yang Sambil Sendawa Sendawa Yang Tadi Tidak Tidak Ada Pasien Satu Pernah Selama Rukia Group Di Rukia Terus Dia Gini Aduh Sakitan Perutnya Tidak Ada Muntah Tidak 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 Sendawa Aduh Gimana Saya Bikir Coba Dorong Ke Bawah Buk Dia Dorong Biasa Kan Saya Suruh Ke Atas Kan Dia Dorong Dorong Ke Atas Tidak 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 Sendawa Tidak Muntah Saya Suruh Dorong Ke Bawah Dorong Ke Bawah Tidak Lama Dia Minta Ijin Ke Toilet Di Toilet Dia Buang Angin Besar Sekali Kita Dijini Kedengeran Habis Dia Datang Sini Sudah Hilang Katanya Ada Yang Kayak Gitu Alhamdulillah Semoga Ya Saya Selalu Mendoakannya Kayak Gitu Semoga Setelah Ini Tidak Ada Gangguan Lagi Semoga Orang Yang Kalau Memang Benar Apa Yang Dikatakan Jin Itu Kalau Memang Ada Orang Yang Membeli Sihir Ini Semoga Allah Beri Hidayah Tukang Sihir Semoga Allah Hancur Kan Tukang Sihir Ini Tidak Akan Bisa Habis Selama Bossnya Masih Ada Bossnya Sampai Hari Kiamat Mana Bisa Acara Grebek Dukun Tidak Akan Efektif Kalau Beneran Mana Bisa Grebek Dukun Dukun Beribu Ibu Ya Untuk Mematangkan Kita Ya Bener Melawan Dukun Melawan Kesyirikan Dengan Da'wah Da'wah Tauhid Da'wah Sunnah Itu Sebetulnya Terbesit Pengen Gitu Cuman Memang Sebatas Pengen Keluarga Karena Saya Dari keluarga Istri Keluarga Saya Itu Seperti Itu Kayak Abda Jadi Ada Motivasi Kita Pengen Karena Yang Lalu Itu Kayaknya Memang Setorinya Kelam Banyak Perbuatan Yang Menyimpang Itu Cuman Kembali Tadi Saya Cepat Cek Akhirnya Masih Belum Akhirnya Masih Belum Kuat Jadi Masih Ragu Ragu Sayang Iya Iya Kalau dakwah Itu Prinsipnya Kan Sampaikanlah Walau Satu Ayat Dakwah Itu Ya Dakwah Itu Kan Mengajak Kan Mengajak Dakwah Itu Bukan Mengajar Bukan Mengajar Kalau Mengajar Itu Dia Harus Seorang Berilmu Kayak Ustadz Gitu Kan Misalnya Ceramah Misalnya Itu Kan Atau Ngajar Ilmu Agama Itu Ustadz Kalau Mengajar Itu Tidak Perlu Jadi Ustadz Cuman Mengajak Misalnya Mbah Misalnya Ini Perbuatan Syirik Ini Syirik Syirik Apa Ini Syirik Ini Tidak Boleh Ngasih Sesaja Kita Sampaikan Itu Benar Kita Sampaikan Itu Sebatas Itu Kita Mengajak Dia Kembali Tidak Usah Berbuat Syirik Atau Ngajak Orang Sholat Itu Kan Dakwah Ngajak Dan Yang Paling Yang Paling Fasib Paling Fasib Dakwah Itu Menunjukkan Ahlak Kan Ini Saya Sudah Ngaji Ahlak Saya Seperti Orang Lihat Kita Orang Lihat Kita Dari Ahlak Bukan Dari Ilmu Kita Tanpa Kita Ngomong Dia Lihat Dia Sudah Ngaji Jadi Bakti Dengan Orang Tua Malah Ini Orang Bilang Dia Wahabi Tapi Kok Baik Dia Baik Kita Dakwah Dengan Cara Mengajak Secara Tidak Langsung Dia Ini Belajar Apa Si Yang Kata Orang Wahabi Wahabi Kok Dia Jadi Baik Gini Tapi Kita Akui Juga Sebagian Segelintir Orang Oknum Yang Belajar Yang Sudah Ngaji Sunnah Malah Bikin Rusak Dakwah Sunnah Itu Sendiri Karena Tadi Jadi Keras Sudah Ngaji Jadi Keras Dengan Orang Nggak Mau Salam Padahal Sama Sama Muslim Orang Celananya Isbal Dimusuhi Dipototin Gitu Kan Aneh Gitu Kan Jadi Rusak Jadi Dakwah Kesannya Esklusif Sampai Sebagian Mereka Bilangan Dia Sudah Punya Kaplingan Surga Pokoknya Kelompok Dia Masuk Surga Kita Semua Masuk Neraka Sampai Ada Kesan Kayak Gitu Tau Coba Tidak Enak Kan Padahal Yang Nabi Bawakan Dan Sampaikan Itu Bukan Kayak Gitu Harusnya Ada Tanda Tanya Besar Kenapa Saya Sudah Ngaji Sunnah Kok Malah Jadi Keras Kan Ada Apa Saya Sudah Ngaji Sunnah Kok Jadi Sombong Harusnya Kan Tidak Ada 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 Yang Salah Bersi Pada Diri Dia Bukan Dari Ajaran Ininya Tidak Cukup Alhamdulillah Sari Tidak Ad Sari Saud Sari Sari